Hai nama saya Sylvia yang biasa krab dipanggil Cipi saya masuk ke JBA dari Oktober 2012 sampai sekarang masuk di JBA itu divisi saya tukang center merangkap menjadi SPG dan juga saya dipercaya untuk menjadi customer care saat ini saya di divisi customer care tepatnya untuk memegang tugas recovery customer dan juga MC trainer nah kalau untuk dari recovery customer sendiri saya lebih tahu dan lebih mengenal karakter dari si customer ini Nah kalau misalkan untuk trainer MC saya lebih tahu juga nih kepada teman-teman semua yang ada di cabang yang awalnya mereka tidak bisa memandu MC sangat gugup sekali tapi pada saat ikut trainer menjadi MC dan ikut MC Academy mereka udah lebih percaya diri untuk lebih cari depan umum gitu pengalaman menarik saya di JBA tuh saya nggak bisa menyangka karena dari dua bulan kemarin saya belajar itu sebelumnya untuk menjadi MC Academy terutama dan juga sampai setahun kemarin dari awal saya masuk kerja di JBA itu dipercaya untuk menjadi MC trainer di JBA gitu dan juga kemarin di JBA juga saya dipercayai untuk membawakan acara lelang DJKN yang luar biasa saya deg-degan banget ya kan disitu banyak menteri-menteri dan juga JBA memberikan kemarin wadah kesempatan saya untuk berkembang contohnya saya di disuruh mengikuti training dukanya sih pasti ada ya kayak misalkan tidak sesuai harapan kalau misalkan kita ngerasa nggak mencapai target kayak MC ini kan kita di training bukan training MC lelang ya tapi training MC biasa Nah itu kita harus mengolah dan belajar lagi gitu pada saat saya nggak mencapai target itu saya merasa sedih sekali gitu apalagi ketika saat saya melakukan lelang di cabang terus ada cabang yang marah atau ada yang apa terus saya merasa sedih gitu apa apa saya kurang baik membawakan lelangnya kayak gitu saya mengatasinya dengan evaluasi diri dan membaca-baca materi yang udah saya pelajari dari sebelum-sebelumnya dan juga kebetulan saya punya beberapa catatan dari teman-teman saya yang terdahulu yang pernah mengajarkan saya training ini adalah tempat saya mencari nafkah dan juga tempat mencari ilmu karena banyak sekali ilmu yang saya dapat disini dibanding di luar sana seperti itu 11 tahun bertahan saya rasa di JBA adalah basic saya karena JBA memberikan saya berkembang membiarkan saya terus mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat disini teman saya di JBA semoga JBA menjadi balai lelang nomor satu dan juga menjadi pedoman bagi kompetitor lainnya maju terus dan selalu semangat selamat ulang tahun JBA yang ke-12 tahun sukses selalu dan maju terus selamat menikmati